Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Kreasi HD Channel Sedan Kali ini saya akan berbagi 6 tips ya Bagaimana cara kita menghemat penggunaan daya baterai laptop kita tentunya guys Dan apabila teman-teman misalnya melakukan perjalanan Tentunya tanpa membawa cas dan sebagainya Saya rasa tips ini cukup membantu ya Untuk menghemat daya baterai laptop kita tentunya Nah untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe kemudian di tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Kreasi HD Channel tentunya Nah untuk itu yuk kita langsung saja ke tips dan triknya Semoga video ini bermanfaat tentunya Oke untuk cara yang pertama Tentunya dengan cara mengaktifkan mode baterai save force Nah ini adalah cara yang sangat mudah ya Teman-teman semoga ini bisa membantu Paling tidak bisa menghemat tentunya Penggunaan baterai di laptop kita Kita klik kanan kemudian Kita pilih setting guys Pelan-pelan saja ya Oke kemudian systems Dan setelah itu pilih baterai Nah disini teman-teman bisa perhatikan ya Teman-teman bisa perhatikan kemudian kita geser dulu ke bawah Seperti ini Dan ini mode baterai save per saya belum saya on kan Jadi untuk menghemat penggunaan daya baterai Kita bisa menggunakan mode baterai save per ini Dengan cara kita on kan atau kita hidupkan Maka nanti dia akan berubah ya Seperti ini di icon baterainya yang disini Ada warna hijau seperti ini ya guys Nah ini bisa diperhatikan Dan ini cukup membantu ya Di dalam menghemat tentunya penggunaan daya baterai kita Kemudian yang ini kalau memang belum dicentang Silahkan teman-teman centang saja Untuk low screen brightness nya Ya teman-teman Bisa gunakan cara ini atau mode ini tentunya Karena kalau misalnya screen kita terlalu cerah Jadi daya baterai yang digunakan juga cukup besar tentunya guys Oke kita tutup saja untuk cara pertama Kemudian cara yang kedua Yaitu masih dengan atau di menu yang sama Yaitu menyetting settingan power and slips ya guys Nah ini kita klik kanan Caranya sama ya guys Kemudian kita klik settings Setelah itu kita pilih system Dan kita pilih power and slips ya guys Yang ini Oke Nah ini menunya Yaitu power and slips Yaitu kita bisa menggunakan atau mengatur semua Yang kita ingin atur disini Ya misalnya untuk waktu tidurnya laptop kita Kemudian apabila tidak ada aktivitas Misalnya bisa kita settings disana Teman-teman tinggal setting aja Dan semoga itu bisa membantu ya guys Oke kemudian Untuk cara yang ketiga Yaitu menonaktifkan aplikasi yang berjalan di background Kita klik kanan Kemudian kita ke settings Caranya tidak jauh berbeda ya guys Oke Hanya saja di bagian ini Teman-teman pilih privacy Oke Setelah itu Teman-teman bisa perhatikan di sebelah kiri Yang ini Ya Teman-teman bisa Pilih menu Background Ya Dan aplikasi yang ini guys Nah Nah apabila Teman-teman posisinya on Ya ini saya posisi off ya guys Coba saya on kan seperti ini Oke Posisinya on Berarti nanti semua aplikasi ini Akan ikut berjalan Dan ini sangat Bisa menguras maksudnya Menguras daya baterai tentunya Karena Semakin banyak jadinya aktivitas yang berjalan Di dalam laptop kita Caranya gampang guys Tinggal di off kan saja Kemudian yang keempat yaitu Menonaktifkan aplikasi yang berjalan di start up Nah ini juga sangat penting ya Kalau misalnya Sebentar dulu Ini caranya Oke Task manager Klik kanan kemudian task manager Dan Teman-teman bisa perhatikan disini Ya Ini adalah segala aktivitasnya Yang ada di laptop kita Kemudian kita tekan start up Dan teman-teman bisa perhatikan disini Saya banyak Men-disable ya Saya banyak men-disable Aplikasi yang ikut berjalan Ketika kita menghidupkan Komputer kita Maka aplikasi yang tidak Atau yang enables Itu dia ikut berjalan Bersamaan dengan Laptop yang hidup tentunya guys Oke Bisa diperhatikan ini banyak sekali Yang saya disable Ya teman-teman bisa diperhatikan Jadi kalau ada aplikasi yang tidak perlu Silahkan teman-teman disable aja Ya untuk mengurangi aktivitas Atau penggunaan daya bateri Di laptop kita Ya bisa diperhatikan seperti ini Dan ini cukup membantulah untuk menghemat Daya bateri laptop kita Oke kemudian yang Kelima seharusnya ini guys Ya Menyeting penghematan bateri Dari icon bateri Nah Ini adalah bagian yang Sangat penting tentunya guys ya Ini bisa diperhatikan guys Nah teman-teman bisa Perhatikan disini Best battery lives ya Nah ini adalah mode ya Dimana kalau kita misalnya Tuasnya masih di ujung sebelah kiri Maka bateri akan sangat hemat Jika kita menggunakan mode ini Ketika kita melakukan aktivitas ringan Di laptop kita Mengoperasikan microsoft watch XL Musik Dan memutar video Ini sangat Apa namanya Kalau kita menggunakan ini Ini sangat hemat ya Baterinya Baterinya kita maksudnya Kalau kita menggunakan ini Tetapi Tentunya Semakin kurang maksimal ya Aktivitas laptop Yang Bekerja di dalamnya Karena kita Artinya mengurangi Apa namanya Dayanya Sehingga Bateri kita Terkurasnya juga Sedikit Tidak banyak Dan kita bisa menggunakan ini Apabila kita melakukan Aktivitas-aktivitas ringan Di dalam laptop kita Tentunya guys Oke Bisa diperhatikan Dan Kemudian Yang Kedua Yang kedua ini Kita Misalnya Kalau ingin Menggunakan Base performance Yang kedua Kita ingin Menggunakan Base performance Base performance Jika Anda menggeser Tua sampai Ke mode Base performance Maka Aktivitas yang berjalan Di laptop Akan sangat Maksimal Baik itu Sistem operasi Yang berjalan Di laptop Atau Ketika kita Beraktivitas Menggunakannya Seperti Main game Yang berat Atau Membuka Aplikasi lainnya Nah Jadi Tidak ada Apa namanya Penghematan Daya Apabila kita Menggeser Tua Sampai Ke Batas Base performance Tentunya guys Nah Karena ini Artinya Aktivitas Laptop Atau Operasi Sistem Laptop Itu Dia Intensitasnya Tinggi Aktivitasnya Sangat tinggi Sangat kuat Sehingga Apa namanya Sehingga Daya yang digunakan Itu sangatlah Banyak Tentunya guys Bisa diperhatikan Disini Kalau kita Menggunakan Yang Base performance Jadi teman-teman Tinggal Atur saja Misalnya Teman-teman Melakukan Aktivitas Ringan Teman-teman Tinggal Geser Tuasnya Saja Ke Base Battery Live Kemudian Apabila Teman-teman Melakukan Atau Membuka Aplikasi Yang Lebih Berat Atau Yang Membutuhkan Aktivitas Yang Lebih Maksimal Maka Gunakan Base Performance Oke Kemudian Yang Keenam Itu Adalah Merubah Settingan Di menu Change Plan Setting Nah Cara Ini Saya Rasa Cukup Bermanfaat Juga Untuk Menghemat Daya Baterai Kita Atau Untuk Kita Yang Sering Pempergian Nah Kita Coba Klik Di Pencarian Control Panel Kemudian Setelah Itu Bisa Teman-teman Perhatikan Power Options Dan Kemudian Yang Selanjutnya Change Plan Settings Yang Ini Maksudnya Change Plan Setting Yang Ini Nah Teman-teman Bisa Menggunakan Cara Ini Ini Sangat Mudah Caranya Oke Kemudian Change Kemudian Teman-teman Pilih Yang Ini Oke Nah Disini Tampil Menu Seperti Ini Dan Teman-teman Silahkan Cari Yang Namanya Processor Power Management Nah Ini Silahkan Tekan Di Tanda Plus Nah Ini Nah Ini Kemudian Setelah Itu Teman-teman Pilih Di Bagian Minimum Processor State Ini Ini Guys Teman-teman Pilih Nah Ini Yang Di On Battery Yang Sekarang Yang Ini Yang Di On Battery Silahkan Teman-teman Ubah Menjadi 70% Yang 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 On Battery Silahkan Klik Di Bagian Ini Teman-teman Silahkan Ubah Di 70% Jika Posisinya 100% Maka Teman-teman Silahkan Ubah Jadi Atau Padar Rental 70% Oke Kemudian Yang Di Bagian Plugin Ini Gak Apa Dibiarkan 100% Juga Gak Masalah Yang Untuk Plugin Ini Jadi Teman-teman Tinggal Rubah Di On Battery Misalnya Kalau Dia 100% Maka Teman-teman Ubah Menjadi 70% Untuk Yang Ini Gak Apa Dibiarkan 100% Gak Apa Oke Tetapi Sekali Lagi Ini Berlaku Untuk Laptop Yang Baterainya Masih Normal Artinya Kalau Misalnya Baru Dicas Misalnya 100% Baterainya Kemudian Kalau Digunakan Langsung Drop Baterainya Cara Ini Tidak Berlaku Ini Untuk Yang Normal Misalnya Kalau Dipakai Atau Sudah Dicas Kemudian Dipakai Setengah Jam Itu Masih Bisa Digunakan Dengan Cara Ini Oke Itu Saja Dari Kreasi HD Channel Jangan Lupa Di Subscribe Kemudian Ditekan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Kreasi HD Channel Sekian Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Subway